iya Halo semuanya jadi buat konten yang hari ini nih gue kayak bakal bikin trending gua terus yang kedua settingan gua sama yang ketiga cara main lima jari ini banget banget yang request dari jaman bahwa albaik banget jadi pertama ini gua bakal ngasih tau ke kalian settingan gua dulu ya ini settingan gua kalau gua lagi main full gear gede ini gua kasih tau sensi gua 54321 ini kameranya ini ADC 54321 ini yang paling pentingnya di sini sih yang gyroscope nya ini settingan gua kalau gua lagi main full gear yang sensi gede ini udah pasti terpersenai 300 gua nggak bisa main 400 udah udah coba belum bener nggak bisa geter para banget coy terus reddot ini nih reddot ini kenapa gua lagi lagi main 300 gue lagi nyoba kalau ngebo main 300 biasanya tapi kalau gua main gyro gede gua lagi main gyro tetap pesannya 300 biasanya sensi reddot gue itu cuman anta diantara 250 275 sama 280 sama satu lagi 195 yang paling sering kupakai sebenarnya 250 sama 195 ini seribat gua pakai 195 nih ini enaknya ya Emang geser kiri karena itu susah tapi ngontrolnya itu paling enak tuh ini sumpah Hai itu hentakan reddotnya itu menurut gue kayak Wah ajaib ini gua ngikutin gyro reddotnya para ngikutin abu itu kecoba dan itu emang terbukti rak buat jadi lisensi gua kalau gini lagi main gyro gede Hai nah ini layoutnya ah satu lagi gua layout selalu pakai yang ketiga ya gue jarang nih dulu gua main pakai ini dulu guman pakai ini tapi sekarang udah nggak pernah gua sekarang main yang pakai kontrol tiga ini ini selalu karena menurut gua analognya tuh lebih pasti dibanding kontrol satu nah ini layout gua sekarang kalau gua lagi pakai Gia gyro gede tapi pakai layout gua sendiri ini layout gua ini kodenya Hai nah gue sekarang lagi pakai ini nah ini banyak juga yang nanya layoutnya order nah ini kayak lewat order lewat order versi gua ini ya Hai ini kodenya kok malah search method Mas ini kodenya Hai Oke ini sensi gua kalau gua lagi pakai lewati order sensi beda guys gua kalau pakai lewati order third-person noscope gua nggak pernah 300 gue biasa tuh diantara 280 Hai sampai 290 gua kalau pakai lewati order segera maksimal tuh 290 dan reddota itu 275 ini layoutnya order gua bikin lagi 300 karena gua sekarang lagi pakai 300 sekamera sama ADSnya ini sama nah satu lagi ini layout gua kalau gua lagi pakai Giro kecil gua makanya gua sering nggak lapas segala macam soalnya gua tuh tiap layout tiap layout itu gua beda sensi beda sensi beda cara ngegrif handphone ya nanti gua jelasin gua kasih tahu lagi nah ini lewat gua kalau pakai Giro kecil ini kodenya Hai kalau misalkan kalian bingung nih apa bedanya Bang yang lewat Giro kecil sama lewat lu yang Giro gede ini bedanya bedanya apaan bedanya cuman letak map sama letak skopnya yang ini skop di sini yang ini di sini enggak sejauh yang Giro gede karena gua megang HP beda nah ini gua jelasin dulu kalau pada gimana cara ngegrif handphone lima jari ala gua oke kalau gua pakai lewati ini gua ngegrif HP begini led-led tangankan yang intinya tuh ada di sini ada di tangan kanan ini tangan kanan nih bener-bener intinya tuh ada di sini yang tangan kanan gua begini yang ujung ini ujung handphone nih ini gua Aduh ini gua nih datang nih yang ini gua tempelin disini Hai nah begini jadi gua bikinnya begini kalau gua pakai lewat yang ini eh eh kelasnya nah pokoknya beginilah tuh begini yang tangan kirinya ya biasa aja begini dong ini gua mau pakai lihat order pakai Giro kecil pakai lewat gue yang ini gua yang tangan kiri selalu megangnya begini dong yang kelingking gua sama ini gua nempel nah ini ini kalau gua lagi pakai ini cara gua megang HP kalau gua dipakai lewat yang ini dan Giro gede nah ini cara begini HP gua kalau gua lagi makin lewatnya order beda lagi gua kalau mayat order gue megangnya begini nah lebih yang koletarikannya di atas yang ini di bawah jadi gue megang HPnya kalau ini agak gua gua ke atas indiket begini Hai yang ini ini yang ini Wih 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 stop it yang ini ininya ini di luar handphone ya begini enggak masuk kayak yang tadi koin tadi kan masuknya begini ini enggak ini di luar handphone begini Hai nah ini gua kalau megang order lewat pakai lewat order gue pegang HP begini kita coba ya hai 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 nah gini nah ini ini sebenarnya yang paling sakral nih yang paling penting untuk gue cara megang HP gua lima jadi kalau gue main Giro kecil ini sebenarnya lewat yang paling-paling inilah paling simple dan megang HPnya pun paling simpel begini dong ya biar normal normal begini ininya masuk ke dalam bener-bener masuk ke dalam semua jari itu masuk ke dalam jadi bener-bener kayak dong ngegenggung biasa doang nah ini kalau gue pakai Giro kecil gue pakai lewat ini dan cara megang HP begini gua kalau tiap lewat yang berpih yang berubah itu cuma tangan kanan gua tangan kiri gua sama tangan kiri gua cuman begini dong Hai tuh jadi ini ya tujuh nempel gitu dong Hai gue sekarang lagi pakai ini gue nyoba ini Hai sebenarnya di konten gue yang terakhir Tuhan yang gua ketemu proper dirosok itu kan gua lagi pakai Giro kecil nah tadi tuh itu jam 3 sore gua nggak tahu kenapa kepengen lagi main Giro gede tapi pakai lewat gue sendiri ya jadilah galau 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 dimulai lagi jadi di konten yang kemarin gua dirosok itu tuh yang kena properer banyak juga tukar yang komen akhirnya nemu apa-apa memulai otak abadi ya Bang nemu sensi ngomong sensinya apa segera macam sendiri enggak gua masih galau Oke jadi gua bakal listok kalian gimana cara gua training cari cara gua ya mau mau diikutin mau enggak terserah karena menurut gua itu eh tiap orang itu trainingnya beda-beda lah cara belajarnya beda-beda nah ini ala gue ya gue tuh kalau terlihat selalu pakai flash hider enggak pernah pakai yang lain nggak pernah selalu pakai flash hider jadi yang pertama itu gua ngambil kita tetap tetap apa segala macem kesini ambil peluru gue langsung begini nih gua selalu ngincer ini ujung-ujung objek ke ujung pohon ujung pohon ujung ini terus ujung-ujung tembok ujung tembok yang ini ujung tembok yang ini kenapa gue selalu ngincer ujung dibanding objek yang gede lagi kayak gini sama kayak gini karena menurut gua eh nembak ujung suatu nih yang di ujung-ujung begini ini tuh juga ngelatih lu ngontrol recoil karena ya gini deh gue contohin ya lu begini begini kan ini kan lu jadinya lu tuh ngelatih recoil ngelatih recoil sendiri gimana caranya crosser lu itu tetap stay di sini kan enggak enggak yang enggak ke kiri dikit nggak ke kanan dikit nggak kata sikit menurut gua nih paling penting paling penting di trending kutus mereng ini yang latihan-latihan kayak gitu latihan ujung ngembak begini ngembak di sini ngembak di sini ujung ini ujung ini nah ngembak ujung ini gua paling sering nih jika kadang-kadang gua kalau ngapus orang-orangnya lagi ada di bukit pastikan ngapain cuma kepalanya doang kan nah gua paling sering belajar kayak gini kenapa gua paling sering belajar ini soalnya gua paling sering mati tuh di posisi kayak gini sering banget gua selalu belajar yang apa ya Gua selalu belajar dari kesalahan lah karena gua sering mati ama orang yang ngepik tipis dari atas gunung itu makanya gua selalu kayak gini gua lebih sering belajar kayak gini Hai yang bener-bener ngembak kayak kepalanya doang gitu yang kreator lah selain ujung situ gua juga lebih juga sering begini yang ngepik tipis latihan-latihan gumpet karena menurut gue nembak sambil ngelin itu lebih susah jauh lebih susah dibanding lo diem begini kalau nembak sambil diam tuh kayak apa ya mah diem yang gua maksudnya bukan gerak kiri-kiri ya diem yang gua maksudnya enggak enggak ngelin gitu karena mau gua kalau nembak yang kayak gini Wah gila terang banget coy tapi kan lu kan kalau nembak diem begini doang kan musuh itu nembak jadi lebih gampang kan oke gua 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 sering ngelin sering ngelin sambil gerak itu ya karena itu biar susah ditembak lah makanya gua training sering banget kayak gini gua ngelin jongkok jongkok skop ngelin baru tembak gue selalu begitu Oh iya sama satu lagi ini settingan basic gua banyak juga yang minta beli gua di hold di tab atau di mix nah ini I masih seguh mati gua selalu mati emasih dulu dong paling awal-awal baru main aku nyalain kenapa gua mati ya gua ngikutin ini kayak sih liganya Cina tuh mereka semua kan emasihnya off tapi airnya gila-gila semua kayak orang udah bagai masih on coy geronya always on ini penting ngasih bawa-bawa saya nah nih first person perspektif kamera gua ganti-ganti sekarang 103 kadang 95 tapi gua lagi coba pakai 95 ini grafik hai 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 sama yang paling penting itu ya main lima jari itu menurut gua cala cara lu ngegrip handphone karena nah gua kasih plus minusnya ngegrip gue gini ngegrip gue gini gua ngerasa nembak gua tuh ngurang tapi gua gerakir analognya lebih pasti kalau gua pakai giro kecil yang begini nah yang begini kalau gua pakai giro kecil gua gerakir analog itu kurang tapi gua ngebanting orang itu jauh lebih bagus pakai giro kecil cara megang HP yang giro kecil hai 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 cara gua latihan Reto Hai cara gua latihan Reto Tumar gampang guys sebenarnya yang paling penting itu ya ini mungkin ada beberapa orang yang ah masa lu latihan Reto kayak gitu apa ngaruhnya sama lurus jadi yang paling penting itu buru pertama ini buru pertama nih ini buru paling fatal gue biasanya kalau nembak orang buru pertama gue miss nih 1-5 atau 60 gemis gue bisa itu lebih sering cabut kayak misalkan disini orangnya disini gue nembak nih Miss nah gua lebih bunyik kayak gini gua bakal ngepik lagi misalkan puluh pertama gue masuk baru gue tembak gua nggak pernah Hai kayak apa ya eh maksakan kalau buru gua tuh aku udah Miss tapi harus gua paksa yang keren lagi lagu jarang kayak gitu Hai nah latihan Reto Kalau gue cuma kayak gini doang Kalau buat yang jauh itu Gue bisa nembak ini sih Susu cagir 300 tuh kencok banget Enggak lurus-lurus banget Terus ini juga sering banget ya baru terlihat disini Hero 300 gue Kalau ngebendering crosshair yang begini nih Misalkan orangnya disini nih Nah gue disini Nah gue mainin giro buat Ngarahin ke dia tuh suka mis gitu Kadang terlalu atas Kadang terlalu kanan Duh kalau pakai jempol lebih enak Maka gue sekarang lagi Belajar full giro banget Nah gitu doang Bajar retut gue Tiap gue ternyek gue coba gini-gini dong Nih kayak orang bingung nih Nah bagian ujung sini Ujung sini Ujung sini Ujung sini Ujung sini Nambah ini tuh Nambah ini ujung pohon Sumpah gue ternyek begini dong Gue ternyek begini nih Kayak gini-gini Kayak gini Itu bisa Sejam Atau 2 jam Udah kayak orang tolong gitu dong Sampai gue ngantuk Kadang sampai gue lapar Training doang Gue malah lebih sering training dibanding main klasik Gini 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 Usahain ya guys ya Usahain tuh puru-purtama lu tuh harus kena Ini yang paling penting menurut gue Gak usah ngecer kepala kok Gak usah ngecer kepala Gak penting-penting banget kok Yang penting lu Kebadan pulu lu masuk semuanya tuh udah Itu udah bagus banget Tumis gue Karena gue Yang Ngebanting Giro ke orang ini Masih suka miss Kesejaan ngetik-ngetisensi soalnya Nanti saya sih ganti lewat itu Ngaruh banget ke Performa gue sebenarnya Kayak misalkan kalian Lihat di Konten-konten gue Gue pake lewat order hari ini Besok gue pake lewat gue yang ini Banyak yang bilang Bang gimana sih lu Kok ganti-ganti lewat tapi Masih hafal mencet apa segala macem ya Karena gue keseringan ganti Gitu Gue tuh tolong sebenarnya Karena gue yakin kalo Kalo gue pake satu layout Ya gue pake satu lewat aja dalam Jangka waktu yang lama Gue yakin pas gue bakal lebih jauh Daripada sekarang Tapi gak bisa Gak tau kenapa gue ada Ada aja gue dan Pake giro kecil lah Pake lewatnya order lah Baik kalo bisa videonya order Langsung tuh Ganti gede Pake lewatnya dia Udah gini-gini dong Sampai 10 menit lah Abis tuh Abis gue selesai latihan ini Gue begini-gini Begini lagi Begitu Begitu Kenapa gue nembak dikit Kayaknya Ntar gue nembak dikit Langsung cabut Karena gue berharap Pulau gue yang satu Sampai Gue berhenti nembak Itu gue berharap Kena semua Nah gue Sering Training tuh kayak gitu doang Malah kadang ya guys ya gue tuh tiap konten Gue tiap-tiap konten tuh kadang gue ganti-ganti lewat Misalkan gue mau bikin konten nih Gue main ya gue tusun gue ganti lewat Gue main gue tusun gue ganti lewat Jelek itu disitu Itu sebenarnya jelek banget Itu bad habit Hama ini Latihan lengkeng sih Latihan lengkeng juga Banyak juga sih yang minta Gimana cara lu latihan lengkeng bak Gira dong Nah gue kalo ngebanting gini guys Yang kayak tadi yang ngebanting begini Itu gue lebih sering pake jempol Ya berpake Giro Karena menurut gue Kalo pake SR tuh Lebih enak pake Jempol sebenernya Daripada pake Giro Kecuali buat yang kayak gini Nah kemisalkan orangnya disini nih Kalian disini Tapi kerasi gue pas nge-scope gue disini Kerasi gue Nah ini gue baru pake Giro Tapi kalo buat ngeflik Kalo buat ngeflik gue selalu pake jempol Tuh Itu pake jempol gue Itu pake jempol gue Ngeflik Udah sih sebenernya gitu dong Gue training guys Cumpah cuman kayak gitu Tapi sering Bener-bener sering gue lakuinnya Emang kelihatannya simple Keliatannya simple Tapi kalo kalian udah kebiasa Nah itu harusnya bagus Apalagi buat kalian yang Gak pernah ganti layout Tempat segala macem Malam menurut gue Jangan ganti layout deh Jangan ngikutin layout gue Carilah layout kalian sendiri Kalo Kalo misalkan kalian nanya Lah lu ngomong gitu bang Tapi lu sendiri ganti-ganti layout Karena gue Gue gak bisa nahan Gue orangnya tuh Selalu pengen nyoba Walaupun gak penting Pasti gue coba Tapi sejarah gue break Jangan deh Pakailah layout kalian sendiri Boleh lah Kalian ngikutin training gue Ini boleh Oke Ini sebenarnya yang paling penting Buat di air tuh Ini Oke gini Usahain Puru pertama lu Itu masuk ke badannya Harus Gue begini nih kayak orang tolong nih bisa Bisa berjam-jam Bener-bener berjam-jam Kayak gue misalkan training Gue training setengah jam Gue break sebat Gue break sebat Abis sebat gue lanjutin lagi Abis sebat gue lanjutin lagi Udah gitu-gitu dong Sumpah Sesimpel ini gue training Enggak ada yang gue Gue training kayak orang-orang yang Melatihan Abis itu Yang melatihannya kayak Ya gue punya kelihat di YouTube tuh Yang dia nembak-nembak ini Kayak gini-gini Gue gak pernah latihan kayak gitu Yang latihan jam shoot Gak pernah Karena menurut gue Apa ya Jam shoot nih Yang jam shoot Gak pernah latihan Karena jam shoot itu Menurut gue game sense Lu bakal ngelakuin jam shoot Di keadaan tertentu doang Dan kalo misalkan Game sense lu udah bagus Lu pasti bakal ngelakuin ini Dengan sendirinya Gak perlu dilatih lah Menurut gue Nah ini gue kasih diri ya Gue kasih cuplikan kalo gue training aja Tanpa gue ngomong Aku pencet nih Gak boleh 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 berduh tapi lama Hai bener-bener lama maksudnya nggak perlu lama-lama banget lah yang penting sering-sering aja kayak lu sehari lu training kayak gini 10 menit habis seudahan udah misalkan ngobrol sama Tono apa segala macem tuh start training lagi 10 menit terkenal yang lagi 10 menit-tengit gitu ya sebenarnya terkenal pasti ngerasa sendiri kok improve yakin kok tapi kembali lagi balik lagi ke yang gue bilang tadi tiap orang itu training dan improve itu beda-beda kalau ini cara gua ini doang cara gua udah sesimpel nih gitu nembak kali-kalian apa segala macem itu gua gua nggak pernah ngelatih kira-kira udah tok gitu ya terima jadi udah mungkin karena basic good kan jadikan dulu kan gue dari pubg PC kan jadi training latihan kali-kalian menurutku bukan hal yang salah susah reddet jauh sebenarnya kalau dari hitungan recoil reddet lebih susah tapi kenapa orang jarang pakai reddet suarikan kalau buat jarak jauh mata lu itu mesti jeli sama kadang kalau sama-sama jago kau sama-sama jago pun segala macem tuh kalau pakai reddet itu buru pertama lu mesti masuk luar itu baru baru-baru apa ya 100% menang enggak juga 100 lah kalau musuhnya semuanya jago mau 90% ya tiap perlu pertama lu pasti kena harus karena mustahil pasti kena hai 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 Oke udah guys gitu dong gue training ya udah semuanya selamat malam karena sekarang udah jam 10 beda udah jam 10 beda Terima kasih telah menonton!